Perempuan itu berapa kali bangun semalaman tuh Tiga kali anaknya, apalagi kalau anaknya sakit Kadang-kadang juga bapaknya anak-anak itu minta juga jatah membangunkan Nah jadi ini coba, perempuan itu jam tidurnya kecil Ada peneliti pernah mengukur rata-rata perempuan itu Perjalanan kaki dari sumur, tempat tidur, ke dapur Itu 21 km per hari Laki-laki sanggup gak kita 21 km per hari berjalan? Perempuan itu kerjaannya 21 km berjalan dari sumur, dapur, tempat tidur Nah panjang banget itu kalau dibentangkan Jam bangunnya perempuan itu dia harus bangun sebelum suaminya bangun Dan dia baru tidur kalau suaminya dan anaknya baru tidur Jadi jam tidurnya perempuan itu sedikit Daripada laki-laki Nah karena itu semuanya berfungsi sebagai spiritual training Latihan kesabaran kan Karena itu anak-anakku semuanya Kalian beruntung secara perempuan Kenapa? Karena Energi feminin itu lebih kencang mendaki langit Daripada energi maskulin Keangkuhan tidak akan pernah mencium bawa syurga Kata hadis nabikan Dan dia orangisoo mencium bawa syurga